Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharram Saya masih di hotel yang sama di daerah Jakarta Utara ini Dan Alhamdulillah hari ini sudah selesai tugasnya Jadi selama 2 hari ini kurang lebih Saya itu menjadi salah satu juri Untuk menilai lomba dongeng tingkat nasional Untuk siswa tunanetra tingkat SMP inklusi dan juga SMP LB Jadi lomba ini dalam rangka bulan bahasa Yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pertama sih saya merasa feel honored ya Bahwa dipercaya, dikenal amanah untuk menjadi salah satu juri penilai Jadi juri itu ada 3 orang teman-teman Saya kemarin gak ada kesempatan sih buat ini bikin video bareng Cuman ada fotonya nanti saya jadiin thumbnail Itu ada namanya Karona Mentari Beliau itu judulnya sih jurudongeng keliling ya Jadi ya profesional storyteller lah gitu Itu juga teman juga sebetulan di Forum Indonesia Muda Jadi emang kalau kita banyak ikon organisasi itu memang dunia rasa agak sempit sih Karena kemana-mana ketemu teman Ya Alhamdulillah Terus juga ada Pak Marja Beliau adalah salah satu dosen jurusan penindikan luar biasa di Universitas Negeri Jakarta Nah jadi setelah kita cek diskusi dari lebih dari 60 video yang masuk Kita sudah memenukan pemenang-pemenangnya Tapi nanti pengumumannya itu pas bulan bahasa Jadi tunggu aja ya Sebenarnya saya pengen disaring satu hal ini sih Bahwa menarik banget ketika mengikuti proses ini Mulai awalnya ketika bulan Agustus Kalau gak salah ketika ditawari untuk jadi juri Lalu juga untuk bantu menyebarkan infonya juga Mengajak adik-adik tunanetra yang masih SMP untuk ikut Terus juga waktu itu ada webinarnya juga Webinar mengenai ini Saya ngomongin soal masalah bahwa Ini jadi sebuah peluang buat teman-teman disabilitas Khusus atau nonetra Dan sampai sekarang di penjuriannya Jadi metode lombanya itu Karena kita sedang pandemi Jadi metodenya itu ya online Red people Jadi peserta membuat video Membuat video satu take itu Dengan durasi maksimal itu 7 menit Dan video itu di upload ke media Youtube Dan itu nanti kita nilai secara online Di luar itu semua ya Di luar bahwa ini lomba tingkat nasional Diadakan oleh kementerian Dan lain-lain Tapi ini mempunyai dua efek sih Kalau dari saya pribadi ya Khususnya buat teman-teman tunanetra Dan juga masyarakat pada umumnya Buat teman-teman tunanetra apa sih Ini kan lombanya untuk anak SMP Jadi usianya itu masih usia adolesens Usia remaja Dimana salah satu problem Atau salah satu hambatan yang sering Ada di seorang penyandasabilitas Itu adalah masalah kepercayaan diri Dan dengan mendongeng ini Secara tidak langsung Itu melatih rasa kepercayaan diri Karena kan ini masuk dalam konteks public speaking Yang berbicara di depan umum Meskipun via video Tapi kan tahu bahwa ini berbicara di depan pendengar Lalu juga bagaimana dia menghafal materinya Mengimprovisasi Terus juga mengembangkan ceritanya Itu butuh kepercayaan diri yang luar biasa Dan saya menemukan banyak sekali video-video Adik-adik itu yang Kepercayaan dirinya itu luar biasa Semangatnya itu sampai Bahkan ke kita para juri Para juri gitu Spiritnya itu nyampe Dan itu kita sangat Senang banget sih gitu Meskipun Secara segi kualitas Overall bagus gitu Overall bagus dan Sangat menarik Tapi yang kita sangat Apreciate sekali adalah Semangatnya Kepercayaan dirinya Itu buat saya yang Saya seneng banget secara pribadi gitu ya Berarti kan bahwa Ini ada potensi Buat adik-adik itu Dan ini sebetulnya bisa menjadi Salah satu media pembelajaran Yang baik juga ketika di sekolah-sekolah ya Baik itu untuk siswa yang berkebutuhan khusus Atau yang bukan Karena Mendongeng ini Atau storytelling ini Adalah proses Reproduksi Sebuah pengetahuan Ya kan Tidak hanya mendengar Tidak hanya membaca Tetapi Berbicara Dan itu ada improvisasi Jadi luar biasa Nah lalu Poin yang lain Yang juga saya Sangat excited Gitu ketika Menggetuk lomba ini Adalah Lomba ini Itu Meng-emphasis Salah satu Strength Atau salah satu Ke Bukan kelebihan ya Saya gak mau bilang Tapi salah satu Sisi yang bisa Dioptimalkan oleh Seorang Tuna Netra Tuna Netra itu kan Ya Identik dengan audio Dengan vokal Dengan Karena kita Lebih banyak mendengar Dan juga kita Mungkin Secara Garis besar Bisa lebih berkonsentrasi Karena Kita tidak terdistract Oleh visual Gitu ya Dan itu Menjadi Salah satu Titik yang bisa Dioptimalkan Menjadi kekuatan Seorang Tuna Netra Dan ini bisa dipelajari Bukan gifted ya Bukan gifted Karena Ada tekniknya Ada Ada metodenya Ada latihannya Dan itu Bisa dipelajari Bahkan ini Sebetulnya bisa Berkembang gitu Tidak hanya mendongeng Tetapi Ini bisa menjadi Cikal bakal Misalnya Kalau ingin menjadi Podcaster Ya kan Karena Seorang Tuna Netra itu kan Punya kelebihan Di audio Terus jika sekarang Sudah banyak software Software Untuk editing audio Itu juga potensial Untuk menjadi podcaster Dan saya juga Waktu di webinar itu Sudah Bilang bahwa Kalau kita Mengamati Kecenderungan Di dunia Konten ya Konten Producing Atau Konten making Itu kan sekarang Youtube itu Kayak semacam Sudah Saturated lah Ya udah Udah Jenuh Gitu Baik Kan banyak Youtuber Yang Pelopor-pelopor Yang terkenal Sudah keluar dari Youtube Karena sudah banyak Dimasuknya oleh artis-artis Yang sudah Terkenal di TV Lalu masuk ke Youtube Jadi mendapatkan Efek instan Jadi yang orang-orang yang Dari awal Membangun Reputasi Membangun konten Itu akhirnya ya Kalah secara instan Oleh para seleb Yang Itu ya Nah Kecenderungannya adalah Orang itu Sekarang ketika Makin multitasking Apalagi banyak orang yang Beraktifitas dengan Work from home Dengan Video conference Ya kan Dengan jarak jauh Itu makin banyak orang yang Menyadari bahwa Untuk mengkonsumsi konten itu Ya gak harus hanya menonton Itu Bahkan Kalau gak salah Ada di konten Youtube Premium Ya Youtube Premium itu Kita bisa menonton Youtube Dengan close layarnya Gitu Kalau sekarang gak bisa Kalau kita tutup aplikasinya Mati kan Tapi bisa di close Suaranya aja Dan Coba diamati juga Bahwa makin banyak kan Podcast-podcast yang Youtube Kayak Dialog-dialog Kayak Kontennya Om Deddy Kobusio Terus juga Banyak lah yang sifatnya itu Kayak talk show itu Yang Ke Youtube Yang sebetulnya Itu tidak perlu visual Karena cuma orang ngobrol Dua orang ngobrol Panjang lebar Yang kita gak perlu nonton Orangnya siapa Gitu juga Itu bisa Kita dapat Itu loh Kontennya Jadi cukup audionya aja Nah Itu sebetulnya peluang Buat teman-teman Tuna Netra Bisa mengembangkan ini Bisa berinvestasi Dalam tanda kutip Untuk masa depan Untuk mulai Masuk ke dunia podcast Gitu Maka saya juga Salah satunya juga nih Mulai juga nih Ke dunia podcast audio Karena Segala sesuatu itu Pasti bisa dimonetize Bisa dijadikan Penghasilan Kayak dulu mungkin Kita Youtube gak kebayang Video gimana Cara Ininya Menghasilkan Uangnya Mungkin orang Cuma bisa dari Indoors Nitip iklan Disitu Disampai Share adlips Misalnya Tapi ternyata Bisa Dengan Bisa di CCP Iklan-iklan Video itu Sekarang kita Sering agak DT juga Ada skip button Skip ads Nah Podcast mungkin Kedepannya juga Seperti itu Tidak menutup kemungkinan Untuk bisa Dimonetize Ketika pendengaran Makin banyak Dan ini Bahkan pendengar Menurut saya sih Jank Skop Atau Pangsa pasar Bisa lebih luas Karena Kita bisa Dengerin podcast Dengerin orang Audio itu Bisa dengan Melakukan hal lain Sambil kerja Atau misalnya Di kendaraan Atau Tempat lain Dan itu Luar biasa Dan Kalau kita cek Terakhir itu Kayak Spotify Tau kan Spotify Itu Dia Bereinvestasi Di Anchor Anchor itu Kayak aplikasi Platform Untuk membuat podcast Dan Itu kan berarti Ada keseriusan Dari Spotify Sudah sebesar itu Untuk investasi Mengakuisi Membeli Anchor Lalu juga Kita di Indonesia Ada Noise Yang dimiliki Sama Mahata Mahata Group Ya Penyakit Nah itu Berarti kan Ada Masa depan Yang sudah Mulai Di Apa Di Indus Ya Oleh Para Pengusaha Besar Jadi Kita cobalah Kesana Nah Lalu Efek Umumnya Ya Buat Masyarakat Adalah Kelomba Ini Seakan Untuk Menunjukkan Bahwa Ketika Memana Penyelan Disabilitas Ya Dilihat Dari Kelebihan Nya Aja Gak Usah Kekurangannya Misalnya Contoh Tunanetra Ya Jangan Dikasih Lomba Menggambar Masuk Usaha Apa-apapun Juga Gak Bakal Optimal Tapi Ketika Dilihat Dari Kelebihannya Oh Dia Gak Bisa Lihat Tapi Dia Bisa Banyak Hal Yang Lain Masih Bisa Bicara Bisa Mendengarkan Bisa Koreografi Bisa Berpikir Memiliki Manajemen Jadi Yang Dilihat Itu Adalah Garis Kelebihannya Aja Dan Kalau Misalnya Kita Fokus Pada Kelebihannya Maka Akan Banyak Hal Positif Dan Potensi Bisa Kita Gali Dan Menurut Saya Ini Sebuah Momentum Sebuah Hal Yang Perlu Untuk Masyarakat Tahu Itu Dan Bisa Diaplikasikan Dan bisa Menginternalisasi Di dalam Masyarakat Bahwa ketika Memandang Seseorang Itu Jangan dari Kekurangannya Bisa jadi Kekurangannya Hanya 1% Tapi orang Kadang-kadang Ketika Itu Hanya melihat 1% Yang 99% Dia lupa Gitu So Saya sangat Bersekuat Sekali Bisa menjadi Juri Di Lomba Dengeng Dalam Rangka Bulan Bahasa Ini Dan Semoga Nanti Juga Para Pemenang Para Adik-adik Itu Juga Makin Semangat Lagi Untuk Berkarya Dalam Bidang Apapun Tidak Harus Menongeng Menulis Apapun Pokoknya Punya Skill Di bidang Apapun Kembangkan Itu Karena Pekerjaan Yang Paling Enak Itu Adalah Ketika Kita Punya Hobi Yang Bisa Ditransformasikan Menjadi Sebuah Profesi Dan Itu Perlu Serius Tapi Kita Harus Lihat Mana Peluang Teman-teman Suka Di Musik Serius Jangan Cuma Main Genjreng Genjreng Tetapi Serius Kalau Perlu Kuliah Di Bidang Itu Terus Juga Jadi Profesional Buat Portofolionya Teman-teman Yang Misalnya Suka Nulis Buatlah Blog Buatlah Buku Serius Ikut Kursus Segala Macem Jadi Kembangkan Apa Yang Kita Bisa Jadi Kelebihan Kita Dan Itu Bisa Menjadi Penghasilan Kita Kedepan Oke Itu Aja Teman-teman Saya Mau Share Ini Sudah Subuh Juga Mau Siap-siap Berangkat Lagi Ke Kantor Lagi Semoga Bermanfaat Saya Sharing Ini Dan Jangan Lupa Buat Teman-temannya Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Diklik Like Dan Share Video Unik Semoga Kita Semua Bisa Mendapatkan Masa Depan Yang Cerah Secara Sinar Mentari Oke Brad People Thank you I'm Dimas P. Muharram Signing out And See ya blead Wait Bye Bye Bye